Pokoknya kalo lo mati duluan, lo yang nyolatin gue ya Tapi kalo gue yang mati duluan, lo nyolatin gue Anak lo, gue yang tangguh, blablabla Gede Intinya, siapapun dari kita yang duluan lah Lu antara yang pelan-pelan 420 sukses, terakhir ya sampe mati Eh, minum 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 dong Biar kayak manis dua ibu ya kan Minum nanti Hai puan, dan tuan pulang Kalah lu waktu dalam tendang Tempat yang ikut si goyang Hai puan, dan tuan tuan Menjelang ulang tahun urban yang ke-38 Blablabla 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 Awalnya majalah Nah ini di tahun ini Kita banyak mau kasih progress di desain Termasuk di Youtube channel Makanya di awal tahun ini Gue undang band-band Oh gitu Kemarin dibuka sama Bobby Muhammad dari Marginal Ada Andrea Mahadid dari Siksa Kubur Dan hari ini Merepresentasikan generasi sekarang Menurut gue idola kaula muda 420 Dan ternyata Kamu ya? Kamu masih kamu Ternyata muka kamu udah dimana-mana Tapi jujur aja kalo gue Emang udah? Udah 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 Bang Rico gimana? Gue gak tau Tapi jujur gue pertama kali tau 420 bukan musiknya Vokalisnya Bini temen sekomplek gue Suami temen sekomplek gue Oh dipermaik gue Temennya Jasper Oh Temen Jasper Gitu Temen Jasper Karena dia tuh komplek kalo di basket udah gak ada yang jago Gue cabut Gue cari tanggah Sombong Gue pindah ke Benil Tau Tau Boang Oh iya sering kita liat main basket Itu dulu dipermaik Yang di seberang Iya Seberang kali Iya bener Rumah boteng Iya Apalah kalo gue Itu Jadi kejadian pas gue Nah sekarang Jadi Kalo gue sih Ngebahas 420 Udah lah ya Secara musik Istilahnya Semua ada di Platform Iya Cuma gak lo juga Musiknya oke Prestasi ini banyak Cuma kita lebih menarik Menggali angle lain nih Hari ini Oke Yang busuk-busuknya nih Yang busuk-busuk Walaupun masih kopi sih Rih minuman lo Iya Tapi kopi habis Jadi gue tadi ngobrol-ngobrol Alias 3 menit lalu Belum lama Hahaha Tapi sebenernya Gue sebenernya dengerin hip-hop kok Wih deh Oke Musisi hip-hop yang lo dengerin siapa aja Dari situ gue bisa bantukan secara-cara lo Oke Acik SD pertama kali Tupa Gue udah bener deh Oke thank you Tupa Belum banyak-banyak Belum Maksudnya pada zaman itu kan Biggie 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 enggak Biggie enggak Snoop Dogg Bontax Bontax pasti Oh keren Terus Tapi kalo yang Beastie Boys enggak Beastie Boys enggak Apa Enggak semuanya Enggak semuanya Cuman kalo East Coast nya yang gue dengerin Nelly Nelly Hi Oh itu udah 2000 ke sini tuh Iya Tapi pada zaman itu tuh fisiknya mas Kaset Ke sini ke sini Ke sini ke sini Abis itu gue dengerin RnB Jadi gue seneng Brian McKnight Wiz Khalifa Cisco TLC Oh pada zaman itu Nah muda-mudanya Pas awalnya Wiz Khalifa keluar Dia ngasih tau gue Eh maksudnya Sampai hari ini pun masih mendengarkan Muku punya Snoopy Hip-hop Gitu Beri lagu sih lagu party nih Kenapa Kenapa lu gak Memilih genre itu Pada akhirnya Sekarang gue ngerjain RnB soul Wow gue udah tau nih Iya Jadi ada salah satu Musisi yang gue kerjain musiknya Insya Allah nanti Habis lebaran rilis Jazz Hayat Ya Jalan dari mata gue Gitu Jazz ada nanti Cuman gue bikin Gue bikin versi gue Sama ada temen gue Namanya Andi Terus itu gue mainnya live band Jadi gue bikin Old school lah Pada zaman itu kan kita Dengerin RnB tuh bener-bener Kayak The Roots Yes Kayak gitu-gitu Dia tuh RnB tapi Ada bandnya yang main Dan itu maksudnya Yang Ari bikin sama Andi tuh Di lagunya Jazz Di salah satu lagu di albumnya Jazz Yang baru nanti Gitu Karena gue tau Lagu tuh awalnya Banyak kayak gimana gue tau Cuman Pas udah jadi packagingnya Wah Ancingnya mau keluar gitu Maksudnya Gak ada lagi di Sin Sinan RnB musik Kayak gini nih Dan bisa ya Ri Maksudnya Bisa dimain electric juga emang Gitu Itu belum rilis Belum Nanti lah Oke Itu off the record Oh iya Oh iya Tapi Seberapa berpengaruh Si RnB Hip Hop ini Dalam musikalitas 420 Gak ada gak kalau hari Gak ada Gak ada ngaruhnya Gak ada fun Gak ada fun Cuman mendengarkan aja Jadi kayak Gue ke club tuh cuman Kalo RnB nah Udah Anjiii Boleh gila Iya Cacauinnya dong Gak juga Gak juga Gak juga Gak juga Minum dan Joget-jogetnya Karena menurut gue Hip Hop dan RnB tuh enak Dibandingin Coffee Showing EDM gitu ya Maksudnya Terlalu template Gecam juga Gekam juga Ada flownya Sexy gitu Jadi kayak Menyenangkan aja Kayak banyak orang tau nih ya Lu sukanya Hip Hop Kalo anak-anak tau Kalo anak-anak tau Gua dulu SMA tuh Pake BliBli Main basket Gumbrang Pake Sundex Bawa tape tuh Nantilah kalo lu N1 ya Jaman NY N1 Asiii Bener bener Era itu Pokoknya Hip Hop sama basket Gua akrop banget tuh Gua EU Gua paling seneng Errol Owen Udah pernah kesini nih Serius Tapi gak main dia Iya Waktu LA Streetball Gua ya Gua jago Gua orang tua bukan ya Errol Owen Gua kira A.O A.O Makanya gua bikin A.O E.O T.O 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 D.O T.O 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 Fubu-fubu gitu di belakangnya Bro sugar Nah dia style-nya kayak gitu tuh dulu Pas pertama kali kenal Dia pake baju fubu gombrong-gombrong gitu kan Baju-baju Keren lah gitu Pada zamannya Pet farm Gua bilang, wajikan anak orang kaya nih Padahal ga ada duitnya Iya, padahal ya itu style-nya dia gitu loh Maksudnya sama juga Karena gua pikir Ya karena gua di timur kali ya Maksudnya Jakarta paling kampung lah Masara gitu Anak-anak Jakarta timur banget Pada zaman itu Bukan itu Gua merasa gua sendiri Tapi Bukan berarti kita secara selera kampungan Enggak juga sih Ya gua kayak gitu Cuman pas udah kenal Orangnya asik gitu Maksudnya Friendly Dan dia jujur gitu Care juga orangnya Kalo udah Orang udah tau Kalo udah kenal deket Sosok dia pada saat itu tuh Gak sesuai dengan apa yang dipake gitu Karena kalo orang kita kan Indonesia kan kebanyakan begitu Ngeliat Ngeliat Look-nya aja gitu Maksudnya Oh look-nya kaya gini nih Orangnya kaya gini nih Padahal kan gak tau hatinya kaya gimana Pak Kenang mau kata saya Yes Makanya gua tau Pada saat itu dia Musiknya Hip-hop R&B itu ya Dari style-nya awal Kayaknya kalo untuk sneaker sampe sekarang tadi ya Masih Nanti ya Mau bekas ya Era itu ya Air force Pak Ternyata lu minumnya mabuk dulu Nggak David Minumnya mabuk dulu Gimana? 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 Bang maafin Bang Riko lagi sehat Tapi berbanding terbalik sama Penampilan musik lo nih Jodhika Kadang lo kan Lo bilang kan hip-hop ya Terinfluenstongan itu Tapi Penampilan musiknya beda nih Gimana? Pertanyaannya Pertanyaannya? Agak bingung gue Lepas-lepas baju kan lo kadang juga ya Iya Iya Kayak udah Tengah-tengah terus harus baju Karena lo tentu Karena lo tentu Istriku lama di Bali Terus dia stay di Ubud Terus pernah stay lama di Bali Terus kayak Coba berbaur dengan kebudayaan Yang ada di Bali Terus kayak ngeliatin setiap orang Kok kayaknya sneakers gak berlaku di Ubud gitu Iya betul Terus kayak semua orang nyeker Kadang sendal jepitan Terus bajunya yang lus gitu Kok kayaknya nyaman gitu Terus akhirnya Beli gue beberapa pasang Bawa ke Jakarta Album rilis Mulai itu Tadinya awal-awalnya 420 itu malah Tetap pake sepatu manggung Cuman Nui gak paksa nyaman lah Ini versinya gue gak terlalu nyaman pake sepatu lama-lama Akhirnya udah Akhirnya udah Udah kita nyeker aja Udah kita nyeker aja Nyeker aja gimana gue bilang gitu Boleh nih Dari situlah Akhirnya nyaman juga ternyata pake Cuman Kalo ditanya Buka bajunya Ya kalo bertanya-tanya gue dari dulu Maksudnya di studio pun gue Gak suka deh Gak suka pake kira Gak suka pake kira Kalo udah dia Kalo udah baju yang dipake penuh peringet Dia gak peta Gitu gitu sebenernya Udah Bukan karena so so an juga Karena dia gak suka Bajunya tuh lepek karena keringet Tuh Tuh Makanya udah keterusan lah si 420 pake baju-baju yang Etnik ya bahasanya Bahasanya yang kering ngotong Gue inget nonton 2017 Kalo lu lu pernah nonton? Oh lu pernah nonton gak... Mau siapa yang nontonnya ya Ada Mantan Iya Berteman Tapi udah punya pacar dia Udah lagi Gue patah nyalah Melvin Cewek, si cewek itu ya Di tahun 2017 ya ya Masa lalu Ini maka sukses Udah nyesel ya Udah nyesel ya Enak nih Mana tau balikan lagi gitu menurutnya Jodh nyalakan Tuhan ya Masih mau dia Ya kan? Gak tau Betar, betar Apa yang lu petik dari Lu nonton 420 saat itu Menurutnya gimana itu bandnya? Gue cuman nempel aja, terus gue liat Wah sesuai juga nih orangnya, karena rame kan Gue nontonnya di belakang-belakang gitu Tapi yang menarik buat gue tuh ada satu lagu Dari album Lelaku Lelaku, eh bukan Album pertama gue Kedua itu ya? Judulnya Trilogy Ini sekelipat cerita aja sih Gue dengar-dengar sekelipat cerita tentang Trilogy Itu ada ceritanya katanya Mungkin banyak orang gak tau juga Kalau gue sudah dengar sekilas Ceritanya tentang John Wick bukan ya? Itu cerita tentang Ade paling bontot Dari pelaku bom Bali Jadi gue interview Oh gitu? Nah dan kebetulan beliau kerja di BNPT Badan Nasional Penanggulangan Terorisme pada saat itu Terus gue sempet buka bersama Karena gue pengen explore soal si teroris ini Dan gue ketemu sama adek kandungnya Yang paling bontot lah gitu Sementara abangnya satu masih ada di Polda Yang dua lagi udah muda Sudah ada di eksklusi Dulu lu mengeksplore mereka dalam rangka HP nih? Tadi ada soundtrack film Tadi ada soundtrack film Soalnya dari mereka Kita sebagai pengisi Akhirnya ngobrol 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 Terus gue penasaran kayak Apa sih yang menyebabkan lu bisa jadi kayak teroris Ternyata pemikiran mereka tuh Kayak orang normal Cuman kayak ada dendam Akhirnya ya udah Trilogy Karena mereka Sebenernya soundtracknya cuma bertiga Bertiga Nah lu sesuai gak sama dugaan lu arti lagunya? Sesuai kan sesuai Cuman gue unik ya Orang tuh bisa Tiba-tiba dia jahat Tiba-tiba dia bisa merubah Sekarang ini kerja buat negara tuh Sebenernya sih awalnya juga dia gak jahat sih Iya bener-bener dia gak jahat Dia gak jahat justru malah Kayak yang Arya cerita juga Yang tadi tuh sebenernya dia awal tuh cerita Ikanak Jadi intinya ada sesuatu yang bikin dia Jadi berpikir Terbalik gitu Iya Jadi sampe akhirnya apa yang dilakukan tuh Yang kita pikir terorisme itu Bagi mereka itu Itu hal yang baik Gitu Menarik lah gitu Cerita serem juga Gua jadi panik Gua jadi panik Dih lu serius ini Terlalu kelapan-lapan kita gimana aman gak? Serius gue waktu awal itu Gak ada orang baik juga Iya orang yang baik Ya udah lah Kalau gue maaf akan cedih aja Gak juga lah Tapi itu sesuatu yang menaik Gitu Suka Suka juga Suka gue Itu lagu pertama sebelum Zona Nyaman justru Di album kedua ya Di album Ego dan Fungsi Otak Itu yang pertama kali kita record Abis itu baru Zona Nyaman Abis itu baru Zona Nyaman Aduh baik balik kamu Kalo manggu Pasti 10 menit pertama Itu kalo di basket quarter 1 Jaguannya juga belum keluar semua Iya Jadi kalo dari sisi fashion Gua melihatnya lu Tadi baru dateng aja Hari ini Gak lah Ibis Ibis Gitu sih bisa gitu Nah lu Rukanya apa siapa? Emang gitu Jangan sih gue juga Juga sih Juga sih Tapi lu like this banget juga Gak Gak Sepatunya Naik air Marah aja bro Gini nih Influence fashion lu Influence fashion ya Iya gak Jadi gak bisa ngelak dong Banyak sih dia Apakah frel Ya kalau frel pasti lah Enggak Gue suka mengkonsumsi fashion yang Bisa dibilang sidestream gitu Jadi kayak Apa ya Maksudnya Gue suka yang basic pasti Terus Gue suka yang Yang gak dipakai orang sih Gitu aja Cuman menurut gue Itu ada value nya Kayak misalnya Gue Dapat dari misalnya kayak Anak-anak skate Terus brand-brand skate Yang Gue senang sesuatu barang yang Susah dicari nya Itu aja sih sebenernya Kalo masalah harga mungkin relatif gitu ya Cuman kalo Dibandingin gue harus Beli Gucci Beli LV Collapse sama apa Gitu-gitu juga Gitu juga Supreme gitu Kalaupun Supreme Gue cuman pengen punya Misalnya cash nya doang Gak yang Gimana-gimana Gimana Gue misalnya pake Dime Terus pake Online ceramics Kayak diamond Gak juga Maksudnya Ketika itu Menjadi Dipake Sama banyak orang Gue jadi kayak Itu gue begitu Ke RTO Dandri Gue pernah sering ngomong Kalo dimanapun Kan gue nang bahas kan ceritanya Walaupun iseng-iseng Tapi kan Emang iye Gue Gue gak suka Nge-ravel Karena itu jadi punya semua orang Iya Betul Sama tuh Jadi pemikirannya Jadi jadi pasaran Jadi gak ada value lagi Lu pake itu Sama dulu Sekarang pake kaos band Gue kan suka Michael Jackson Gue pake Boju metal sih Michael Jackson dulu Anjing lu ngerti Sekarang semua orang Pake Gitu Gue gak suka ergeran tuh Gara-gara Ketika semua aneh-ani Yang ada di Jakarta Pasnya tuh Ani-ani Ani-ani Kadang vila putih tuh Vila putih Vila putih yang kayak Buka kotak tuh Yang tapaknya begini-begini Ada deh Pokoknya yang Wah Gede banget Gimana sih Ada lah Ada lah Pokoknya all white Gitu deh Kayak white house Ya cuman kalo fashion sendiri sih Sebenernya Aku tuh gak Mungkin karena lingkungan gitu Lingkungan anak-anak juga gak yang pake yang gimana-gimana Lebih kayak itu tadi ya Maksudnya kayak Yang apa ya Yang susah didapetinnya Terus Lebih kayak gitu Jadi kayak Seneng aja gitu Apa Proses mencarinya Dapatnya dimana Kadang beli second Beli apa gitu Berarti untuk thrifting Iya seneng Suka juga ya Seneng 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 sekali Iya Kayak misalnya kayak Ini aku beli second Semua orang Semua orang bilang Wah Lu banyak Liat 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 Kalo mau beli second Kalo mau beli asli juga gak Sanggap aku gitu Tapi susah Nyari Tapi Senengnya kesitu Dan ditambah di kantor juga banyak anak-anak yang umurnya jauh dibawah aku kan Kayak Mereka baru tamat kuliah gitu Dan Aku ngeliat fashion-fashion itu kayak Pasti gak asik juga gitu Iya Biar gak keliatan umurnya kok Hahaha Tapi dari dia dateng pake Dime ya Lu kayak Baju lo Dime Maksudnya Ya gitu-gitu lah Walaupun orang gak ngerti tapi Bodoh amat lah Ngerti gak lu? Padahal Anjay Dime tuh kalo di basket Asis Enggah Dime Dime Do it coin ya? Buka Dime tuh Kalo di basket itu Asis Istilah slang asis Lo kasih gitu loh Dime 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 Eh kamu lucu udah mulai melebur loh Iya Kan Nanti udah manggot satu Iya Tanya musik Tanya musik Tanya musik Maaf ya kalo menang tamunya tidak menarik Hahaha Anci Ini apa sih Tapi tadi di jalan juga mikir Ini pasti gak menarik sih Mendingan kita jadi penonton sebenernya gitu Iya Jangan dong 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 kita lah Iya Hancur nanti konten kalian Hahaha Gue lagi baru Aduh sorry ya kalo Hahaha Ini dia Caranya jadi begini Oke Pesanian gue tentang musik lagi nih gue Oke Ini gue pernah Kalian baru aja Baru aja harusnya ya Mengeluarin Tahun lalu Mengeluarin lagu Judulnya Nematomorpha Setau gue Dulu gue baca biologi Nematomorpha itu cacing gak sih? Ya 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 Parasit sih sebenernya Cacing parasit Cacing parasit Cacing parasit Yang pada belalang Jadi Apa ya Ngobrolin tongkronganen Jadi kayak Pas seneng bareng Eh pas Susah bareng Senengnya Itu sendiri Banyak Jadi kayak Routesnya 420 itu kan sebenernya gang Ya Dika kan ngobrolin apa aja kan Kecuali politik pun Anak-anak kan Gak selalu interest gitu Jadi kayak Paling ngobrolin kayak Si anjing tuh ya Belit gue gak dibalik-balikin Misalnya apa-apa gitu Ntar giliran ini Beli ini beli ini gitu Diposting Dimana dimana Yaudah kita ngobrolin soal Karasit Dalam tongkrongan Tahun lalu tuh Ulang tahun yang ke-10 kan 10 10 tahun Tapi Yang kocak Tongkrongan lalu Ada yang Ada yang gini gak ya Ada yang gini Jadi gue kali ya Ada yang gini Kayaknya Kayaknya Bisa jadi loh Karena itu kan Lu maksudkan buat Serial kalian kan Gue kadang-kadang Unik juga tuh Cuman maksudnya Kalau kita kan Bicaranya kan global ya Maksudnya kayak Iya Tongkrongan dimanapun Menurut gue sama Betul Pasti ada Pasti ada yang parasit Iya pasti ada yang parasit Satu dua orang gitu Pasti ada Jadi Bukan hanya tongkrongan kita doang Jadi gak usah baper tuh Kalo berasa Iya General Itu balikin aja Kalo memang lo ngerasa lo Seperti itu Ya udah Biar kata Ya udah Insak Sholat gitu ya Yijrah Potong titit Eh Sunat 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 Kalo sunat beda Apa dong namanya Potong titit Potong titit Potong titit Potong titit Potong titit Ngapa-ngapain itu Game over Kebiri 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 juga bukan Kebiri mah hilangin semua Iya Cabut biji Eh Kebiri Ketahuan Hukuman itu Hilang Gue udah gak tau deh Itu berlaku gak buat para predator Harusnya tuh Udah gak ada Udah gak ada sih Fuckboy Kebiri bukan Fuckboy lagi Ya kalo kayak gitu Menurut gue Lebih menyiksa daripada Kita dihukumati Jangan Dengan Ini ngobrol yang apa sih sebenernya Oh iya Oh iya Cara-cara Potong titit Galiar potong titit Galiar potong titit Gua mantep ya Dari tong romana Dari kasiak Binum Binum dong Biar kayak pagi sedua ibu Biar kayak pagi sedua ibu Gitu dong Ya sorry Malam ini Kita dipersembahkan oleh Anggir Merah Dari orang tua Terima kasih Ejok orang nih dia Tapi alasannya sih Lu gak bisa pantai kan Gak 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 Bapain juga anak aku risk Gak Gak ya nanti deh kalo dia punya anak bisa kayak gitu kalo keluar udah pasti kan kalo gak izin lu dicari-cari baru punya satu, semoga loncor wakanya nanti deh ngerasain buat kalian semua kayak gitu gak bisa ditolak kalo anak sendiri mau bener gak? jadi ya kita dengan senang hati ya kalo bilang kan tadi, jangan pergi dulu kita harus raya tuh, bukan dia gak boleh pergi bener-bener tapi ada treatment tertentu oke kamu khusus aja oi silahkan sekarang tapi 420 yang udah berkeluar kah? semua personil atau? hampir semua ada yang udah, terus selesai aku Rian satu orang yang belum drummer dua lah, sama Andi oh ya Andi belum ya? gue belum baru yo masir backstory belum aja gak urin lu dari tadi kayaknya dipantengnya gak udah ya dia tiap긴问 iya dong Gua ngilangin gerung gini Kalau influence di Indonesia Musik di luar band Ada ga yang lu look up Di wake Masih-masih Bebas Cuma jangan band yang Genre nya serupa Jangan musisi yang serupa Mungkin bisa hipop, bisa punk Ada ga? Ada ga? Kalau ga ada ya Mungkin attitude nya lu suka Mungkin karakter nya Kalau karakter ya Anda sih, ada perdana Kalau aku, ada perdana Ada perdana sama anda bukan sama ga? Iya sama Kalau dia lebih ke karakter bikin lirik sih ADC kan? Yes Kayak apa ya Kayak aku ngeliatnya tuh Ketika dia bikin lirik tuh kayak Bikin aku pribadi tuh kayak Ini sebenernya lagunya tentang apa sih gitu Kayak dia pernah nulis Asmara Panah dunia umum Pasangan Pasangan alam deja vu Tadir dunia umum Terus pas ketemu Itu cerita nya tentang apa sih Bang Ya 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 Gue juga ga inget tuh Gue juga lupa nih Jadi kayak pas dibaca tuh kayak Wah liriknya keren ya Beda Anda perdana sih kalau tidak berdari nanti dulu gak boleh sama mungkin kalau musik ya kalau musik gak gimana gak jauh sih kalau di indonesia gak terlalu biasa aja ya ya udah pasti karena ranahnya pada saat itu musik yang kita konsumsi orangnya hidurnya disitu-situ aja kalau gue apa ya gak berarti diri lo semuanya gue denger sih tapi gue hidup dengan dengan dangdut dan musik-musik kayak aromai ramadhan semuanya masur es, imam es arifi caca indika ada bukti tapi kita sekarang punya program di kantor kalau udah weekend, Jumat anak-anak suka minum lah gitu maksudnya biar santai malamnya dangduta di kantor kantor dimana emang? di dalam jalan apa? jadut tiga jadi kalau malam-malam tuh anak-anak udah tuh dengerinnya imam es arifi bener-bener dangduta lama bukan dangdut lama dan ternyata menyenang harus cobain masa kecil kita pasti pernah ngedengerin lagu-lagu itu pasti walau-alau sadar tiba-tiba apa liriknya tapi justri ya itu lah karya yang seperti itu lagu yang seperti itu adalah yang everlasting dan liriknya dan liriknya bagus-bagus karena juga di budaya Indonesia ya udah mengakar banget itu jadi kita bukannya kayak gimana karena memang kalau basically sebagai kita sebagai pemain musik gitu ya dangdut itu susah dibawahin karena itu soul sama kayak legend, metal itu kan soul bukan kerjayaan iya 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 tapi memang soul hip-hop arifi kan soul gitu jadi menurut gue musik itu ya jiwa kita gitu musik dangdut favorit? tadi kan udah cukup? bener-bener apa gue? kenapa sih? kalau gue megizet sih sama aja pikir itu punya dangdut kayak musik sirat ya ada inisialnya jay-z megizet bener gak? bener gak? bikin imam es arifi iya iya gila ada esnya gitu kalau dipikir-pikir es lo bersabur ya Saipul Saipul yang pake toby yang pake toby Pak Puku udah meninggal oh tuh keren tuh iya tuh keren Yopi Latun Yopi Latun Yopi Latun kayak Vika membantah kayak dendanannya buat kayak gitu banyak lah kayak Megizet Mansur N itu sih udah fix to the ball iya Cacandika terus Delidore Delidore terus kan tuh keren juga sih Iken Urjana Iken Urjana terus Siapa Terlena iya 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 Iskandar Iskandar aku bukan pengen miscinta harus dicobain sih bener iya coba ini Begitulah diriku jadi orang biasa ini Cacand Sinar Petromak tuh itu dangdut emang kategorinya dangdut iya dangdut dangdut ya kalau Om Johnny kan di PNN dulu dulu Om PNN kan kacamata gak ada kacanya kan iya 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 Siapa iya 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 ternyata what I think iya Jadi jangan ditonton konten ini. Udah dibalap tuh. Gue dibalap. Iya dong. Ini baru nih. Gue gak mau kaku. Samain kok biar lama aja. Ais batuk juga tambahin. Iya, gue kalo udah minum bisa kok. Terus ya? Bagus sih ya. Agak susah. Iya ya. Tapi memang menurut gue Tadi sebelumnya juga Gue interview legend di Bangkome. Memang menurut gue Bidang apapun yang berhubungan sama seni Kalo lu lahirnya di jalanan. Di gang. Tadi Bangkome bilang gitu juga. Karena itu dari tongkrongan tuh. Dia ngecengin. Slang, potlot, gang. Itu gue nonton tuh. Kontennya dia sama si Goffar. Enggak, tadi dia kesini. Tadi kesini. Iya. Dia buru-buru cabut. Agar rupu dateng. Kalian ngaruh tau nih. Serius. Gue gak ngaruh juga. Image. Gue gak ngaruh juga. Harus. Iya. Maksud gue gak ngaruh juga. Emang gue ngomongin aja. Gue juga udah nonton. Kalo cerita itu kan balik lagi cerita Bangkome dari tongkrongan. Ya gue tau itu. Karena gue nonton vlognya si Goffar. Maksud gue gitu. Jadi yang salah, Ari apa? Gue yang salah. Gue yang salah. Dia salah ngira aja. Ini kan dari romongan tadi. Bangkome. Bangkome. Anjay. Udah mulai pancing. Loh gue keker-keker. Kayaknya dia gak pernah dihabisin ini. Dia disini. Dua udah dua. Lagu favorit itu jaman pacaran dari mereka. Waktu masih pacaran. Waktu masih pacaran ya. Waktu masih pacaran ya. Waktu masih pacaran. Kan nonton mereka 2017 lagi. Boop aja itu. High five. High five. Jangan kenapa ganda. Tapi justru pertama gue dengerin bangetnya. Gue dengerinnya pas kuliah. Sebelum pacaran Jol nih. Pertama itu yang lagi rame. Itu lagi rame banget nih dulu. Aku tenang dulu. Kayaknya udah baru nih. Udah dengerin. Wah ini enak nih. Sambil pabok? Sedikit. Agar. Agar. Dia lagi flashback. Enggak. Ini kuliah. Ini kuliah. Pas pacaran tuh karena. Gue sampe kerja lah waktu itu. Jadi. Wah. Kalian nonton. Kayak. Wah asik nih. Baru gue ngulik dari situ. Cuman kuliknya gak ngulik banget. Gapapa. Tapi tuh lumayan jadi soundtrack lu saat itu. Soundtrack hidup lu tuh. Aku tetap. Gue dengerin. Enggak. Cuman momen di depan gue sendiri. Gue dengerin. Gimana tuh? Canggih gak gue? Namanya kegalauan. Garena. Garena. Sambil pabok? Enggak. Oh enggak. Radas. Ini sadar. Gue nanya pabok aja deh. Terus. 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 Gue jadi cerita. Gimana yg. Cuman agak agak. Tepin dikit. Biar kepancing gas. Gue menarik ceritanya, Kari sih sebenernya. Kari udah mulai kan. Kalau di 2 geras udah mulai tuh. seru 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 minum doang kalau itu gue juga nih ini sebenernya tapi beda jajinya beda tapi gak apa-apa dikini tapi tapi lagi lanjut bakal melvin sebenernya gue pengen tanya pola pikir kayak misalkan lu dulu kerja di perusahaan lu juga kuliah kuliahnya gak tanggung sama gue lu seniman yang terlihatnya urakan menurut gue tapi lu pintar gak pintar-pintar juga kalau diantara kita sih dia pintar masuk potokan pintar ini akademik gak juga kalau menurut gue bukan masalah pintar secara nilai tapi silut pandang cara lu berani berani komitmen sama sejauh itu berarti lu tanggungnya mantep nih gue persis laki-laki sih sebenernya lu yang dipakai lu keker-keker sih oke manjir mantep dong maksudnya musiknya jago juga si 420 nya yang dua ini bagus gitu dan whole team akademiknya juga maksudnya itu sering kalau gue dulu tuh kecil gue pengen bandel nih tapi gue rupain akademik gitu nanti gak gue pengen bandel aja gue pengen keren sekarang bandel dan keren ternyata keren ya kenapa yang merubah lu ketika lu bukan jadi perusahaan ini misalnya ya waktu dulu tiba-tiba lu lepaskin semuanya Nui iya bener-bener jadi ada suatu momen tuh yang Nui jadi kita udah mulai jalan cuman suka kebentur sama jadwal kantor kan dan gue kebetulan waktu itu sempet kerja di Ismaya terus oh gitu iya jadi kayak gue manggung kan weekend sementara gue weekend harus jaga warung lah bahasanya gitu gue harus jaga dragonfly gue harus jaga bluefish belum tau gue emerald nomor 20 udah ada? udah ada jalan udah kemana-mana tuh terus sampe akhirnya Nui ngomong Ri kalo lu masih kerja nih yang makan lu doang gitu tapi kalo lu resign kita semua bisa makan terus gue mikir kan ya juga ya gitu cuman gue gue tuh orangnya well prepared maksudnya kayak ketika gue harus punya kerjaan gue gue harus punya tabungan let's say 6 bulan yaudah akhirnya gue resign eh ternyata 6 bulan itu gak gak mencukupi lah abis lah karena gue harus nanggung hampir semuanya gitu maksudnya di studio terus basecamp kita ini kayak kita ngerasain tuh ya kayak beli rokok barengan gitu bener-bener yang di asbak aja tuh masih panjang tuh yang penting progres si musiknya jalan gitu yaudah dari situ ya intinya Nui sih gitu karena dari awal tuh yang pasang badan kan Nui gitu pasang badan dalam arti kata Nui tuh sebenernya bisa kemana aja gitu Nui tuh bisa main halal band ini bisa main karena gue gak bisa main alat gue tim gitar aja gue gak bisa gitu jadi gue mikir kayak nih orang bisa ee gue banyak yang gue pelajarin lah dari Nui soal kehidupan dia gak pernah terlihat ada masalah gitu jadi kayak gue mikir gue bersyukur dia maksudnya gue anak pertama gue gak punya abang gitu jadi gue nganggap dia udah kayak abang udah kayak keluarga sendiri jadi gue mikir kayak ketika dia merelakan segalanya gue harusnya balance lah yaudah akhirnya janjian dulu ya kalo kita jalan nih pokoknya kalo lu mati duluan lu yang menyewatin gue ya tapi kalo gue yang mati duluan lu yang menyewatin gue ya anak lu gue yang tangguh blablabla gitu loh iya sampe kayak istilahnya intinya siapapun dari kita yang duluan lah lu antre yang pelah saya paling lahat lu ya duluan ya itu janji gue berdua itu janji itu mau dimanapun dia berada nantinya ya disaat waktunya begitu juga kebalikannya dimanapun gue nantinya gue sudah istilahnya dipanggil sama yang mau kekuasaan duluan lah gitu duluan lebih dari dia dia gak harus makanya kan kalo kita mau naik panggung gitu salawat dulu walaupun dalam keadaan tidak benar gitu ya kalo misalnya saya dina Muhammad 2 kali itu 420 sukses terakhirnya sampe mati oke tapi yang secara tidak bener yang menurut kita itu bukan bukan yang tapi kita ya berpikir kayak gitu aja kan berarti kita masih ada sadar masih inget gitu selalu 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 kita di team tuh selalu ya se-have funnya kita semua ya kita harus inget udah harus kita tau batasannya kayak gimana terus kita juga harus bukan jadi sok iye kita harus tetap beradab intinya gitu aja kita tetap harus jadi manusia ya kadang kan orang kan ada ya maksudnya kayak kayak kita dina udah udah ayo bingung kan bang Riko kan udah udah dia gak jadi dirinya udah dia jadi diri nata itu yang harus diindah harus kita ingetin ya pasti kayak gitu karena kita saling jangin nih kalo udah ini ada temen kita kayak gitu nih udah kita tarik kita amanin gitu maksudnya udah udah dan yang salah satunya kenapa gue harus stay di musik yang tadi nyambuh yaitu gue gak ngerasa berubah apapun dari awal sehingga hari ini gue begini betul gue banyak-banyak lah misalnya kayak gue pergi ke sebuah event gue naik gojek gue ditahan padahal gue yang ngisi acara itu aneh sih itu dia apalagi gue gue sering tuh dia dia ngisinya yang paling mahal iya karena kan gak bawa ID karena memang kita agak semeruno lah gue sama dia tuh sering tuh saya ngisi acara pak ah yang bener ah yang bener mungkin udah kebaca lah iya iya muka gue gak kayak iya iya pengisi acara ya sama udah gue nungguin aja tuh tiba-tiba nanti datang panitianya tuh panitianya tuh ya panitianya panitianya sering banget pak sebenernya si security sih gak salah juga gak salah gak salah kita gak nyalain makanya kita gak pernah marah tiba-tiba pernah ketahuan ngerokok di keretapi dituruni terus gue terus gue lagi tur hari terakhir gue 13 hari kita turin tuh hari terakhir di Bandung menuju ke Bandung menuju ke Bandung nih naik kereta dari Jogja iya kan gue bangun bangun dia bangunin gue gue mau ketemu om gue dulu ya gue mikir kenapa ya pas gue udah mulai agak nyamanya udah mulai kumpul gue terasa ketahuan ngerokok sebenernya kan mungkin kalo orang lain tuh bisa eh gue gini loh ada privilege iya kalo dia gak udah kak saya turunin saja enggak justru kenapa gue bisa kayak gitu jadi pas iya dia turun dimananya gitu pas saat gue dipanggil nih ke kantornya jadi satu timnya itu kan mereka ada kantor gue masuk lagi ntar lagu diem-diem ke bawah satu lagu gue ever to happy terus dia gak enggak kita dia gak enggak alat-alat ini pas nyampe kita turun pas udah kejadian itu dan gue mengiakan karena gue bilang gini karena banyak lah temen sampe elot manager gue manager gue pun juga istilahnya yaudahlah pak sampe bandung aja udah deket kok gitu kan pasang badan lah pasang badan cuman akhirnya gue tetep istilahnya biarin pak gak apa-apa pak gue bilang saya kan sebagai warden negara yang baik gue bilang kayak gitu kalo memang ini yang memang harusnya ya kan saya mengaku saya tidak denial yaudah cuman kan saya ada alasan kenapa saya merokok karena waktu itu gue bangun tidur mau buang air ya mau buang air ya kan gak enak ya rokok gue kan lumayan lama kan akhirnya gue minta rokok putih temen gue basis gue si Rian ada yaudah gue nongkrong tumpah lu udah-udah keadaannya emang bener-bener mulus parah dan itu keadaannya wes itu bau anak-anak cobalah dia aja pas masuk google gini aja males tutup lagi ini emang kacau dan itu gue gak jadi gak jadi akhirnya buang air gue matiin gue buang gue duduk lagi gak lama si konekturnya sama si satyas petugas itu keamanan yang perin-perin yaudah gue tau gue bilang anak lu udah tau nih yaudah mau kayak gitu iya gue jawab dan gue tidak mau sedikitpun akhirnya waktu itu turun dengan tertip akhirnya pas kita ngobrol kayak gitu iya pas pas kita turun ngerokok gini hari juga turun si konekturnya dikenal dia ini ya ini baru tau maaf mas tau gitu gak apa gak apa gak apa itu tugas bapak dan saya sebagai warga negara ikutin gue bilang kayak gitu kan yaudah akhirnya turun di stasiun Cicalengka satu stasiun sebelum stasiun Bandung ya gitu lah pokoknya oke lu beli tiket nyusul lagi dong ini gak gak dijemput mobil kamu udah deket kan udah tau mau diturunin gue iya 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 calling driver kebetulan kalau Jakarta Bandung kita ada driver langganan hari-hari-hari biasanya gitu nah kebetulan juga ada tinggal disitu kan iya iya udah jadi aman jadi ini udah bawa ampli gimana ceritanya nih yaudah nah berarti abis ini kita promo liter baru aja kali ya jadi gimana nih lagu baru kalian ceritain dong judulnya kursi goyang original soundtrack banjody philosophy copy yang ketiga oke yang kedua kan kita juga terus yang ketiga kita lagi terima kasih vcinema terus apalagi ya ini lagu yang masuk ke album baru yang 420 kalo album sih ini yang ketiga tapi kalo ini yang kelima ini yang kelima apa rilisan fisik yang kelima oh iya di video song copy 3 dia main oh gitu wacara iya 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 pertama kali apa main film iya iya banyak gak dialog ya di? banyak banyak ya jadi apa lo disitu? ada jadi penjahat jadi penjahat iya yang pasti jadi penjahat terus bawa-bawa nenteng-nenteng senjata terus ya gitu-gitu gangster ya kerambo gitu anjek sesuai dengan muka kayaknya tau gak? 22 hari di Sukabumi shooting waktu itu di Sukabumi belum release ya filmnya filmnya April kalo lancar oh dapet izin ya semoga dapet izin amin nah kayaknya sebelum dimulai kalo menurut gue sih kalian cheers tuh harusnya tuh bener iya dong Melvin langsung dimulai Melvin nih gak memiliki ngacau dimulai tuh tadi nih berarti gue Melvin cabut nih kita persilahkan ke mereka nih dia belum ngomong bang masa udah cabut lu lagi mau disampaikan gak? sepatu kata-kata cukup dia udah pabukin pinjernya ya gue dapet seris lagi tuh kan udah pas sombong banget ya anjir anjir tak anjir buksi goyang raja yang berlimpah harta kosong hatinya hebat di dunia ternyata ternyata oh ternyata gagal mafsirku tentang bahagia ternyata 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 tempat itu tempat itu si goyang hai tuan dan kuang-kuang air senang kalah petang lara hilang ketawa yang terlihat mata hamba rasanya yang teristimewa oh menurut hamba Ternyata-tanya hanya biasa Menempilah Membuka mata Mencari makna Rumahnya Hai Puan Dan Tuan pulang Kelaluan dalam tenang Tempat mengikut si goyang Hai Puan Dan Tuan-Tuan Hai Senang kalah petang Oh 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 Puan-Puan-Puan-Puan Berdendang Lalu berkuyan Oh Puan-Puan-Puan-Puan Tanda merah campur kembangnya Puan-Puan-Puan-Puan-Puan-Puan-Puan-Puan-Puan-Puan-Puan-Puan-Puan-Puan-Puan-Puan-Puan-Puan-Puan-Puan-Puan-Puan-Puan-Puan-Puan-Puan-Puan-Puan-Puan-Puan-Puan-Puan-Puan-Puan-Puan-Puan-Puan-Puan-Puan-Puan-Puan-Puan-Puan-Puan-Puan-Puan-Puan-Puan-Puan-Puan-Puan-Puan-Puan-Puan-Puan-Puan-Puan-Puan-Puan-Puan-Puan-Puan-Puan-Puan-Puan-Puan-Puan-Puan-Puan-Puan-Puan-Puan-Puan-Puan-P Dan ku ikut si goyang Hai tuan Dan tuan-tuan Air senang Takutkan Kelara Hilang Selamat menikmati Semoga Musik dari 420 ini bisa menemani kalian Di segala situasi Semoga yang baik-baik Selamat datang buat kalian Dan Urbain 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 Au Hei Ayo Pak Ayo